Ya selamat pagi pemirsa Assalamualaikum Wr. Wb semuanya Merauan Kopi Viral Gak ada henti-hentinya kita ingin memberikan informasi yang pastinya penting buat kita semua Hampir di seluruh wilayah Indonesia Ususnya di DKI Jakarta Ini kenaikan covid-19 semakin mengkhawatirkan Kembali naik maksudnya Jadi tidak ada kata lain Tidak ada cara lain selain kita selalu menjaga kesehatan Menjaga daya tahan tubuh kita Mengurangi kegiatan kita di luar Jika memang harus keluar selalu menggunakan masker Dan menjaga protokol kesehatan yang lainnya Agar supaya yuk bismillah yuk kerja sama-sama yuk bareng-bareng yuk Biar covid-19 ini Ya kalau ada yang mengatakan ya ini gak bisa hilang Iya tapi paling tidak bisa mengurangi lah Bisa mengurangi Memutus mata rantai juga Memutus mata rantai gitu ya Meskipun mungkin kadang-kadang banyak orang merasa Ah gue udah vaksin jadi gue aman Aku udah vaksin kok jadi gak bakalan ditelar Nah salah satu analisa dari covid ini naik lagi Karena sebagian masyarakat Indonesia yang sudah divaksin Ini euforia vaksin Oh gue udah divaksin, gue udah divaksin Aman, aman Ternyata tidak Vaksin itu salah satu ikhtiar, salah satu cara Tapi tetap protokol kesehatan dan lainnya Tetap menjadi prioritas utama untuk kita sama-sama jaga Oke Berbicara kesehatan Tadi kita di awal sudah sempat melihat tayangan atau VT Yang cukup memprihatinkan ada sahabat kita Teman kita Gary Ishak Yang selama ini kita tahu Alhamdulillah beliau salah satu artis senior yang masih produktif Masih Masih syuting sinetron dan lain-lain Tapi kondisi sekarang Beliau sekarang sedang terbaring sakit Menurut informasi yang saya baca di media online Walau alam ini betul atau tidak Beliau terindikasi kanker paru Hati Eh maaf, hati Kanker hati Padahal belum lama lah ada beberapa bulan silam Itu gue masih ketemu sama beliau Syuting barem dalam sebuah film gitu loh Masih ya gak ada gejala hal seperti ini gitu Dia tetap ceria menunjukkan hal yang bagaimana Ya cuma kan kita gak tahu ya Kalau penyakit itu kapan dia akan datang Kapan akan menyerangnya Karena semuanya itu adalah ujian dari Tuhan ya Apapun yang kita dapat Kesehatan, sakit, atau apapun Itu semua rejeki dari Tuhan Itu adalah ujian dari Tuhan Nah ini tuh ada Ya pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol Kita rencananya pengen nelfon istri beliau Tapi memang karena kondisinya tidak bisa Mungkin lagi ngurus Mas Gerinya Nah kita kedatangan salah satu sahabat beliau Ini ada Chef Aryo Siapakah Chef Aryo? Kita saksikan tayangan berikut ini Lama tak terdengar kabarnya dan jarang muncul di layar televisi Haryo Pramoh atau biasa di sahabat Chef Aryo Kini dikabarkan sedang mengalami sakit jantung Kini ia juga telah menjalani proses hijrah dan lebih dekat dengan Tuhan Kabar kurang mengenakan lain juga datang dari sahabat Chef Aryo Yaitu Gary Iskak Yang dikabarkan mengidap kanker hati Sehingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit Seperti apa ya kondisi terkini mereka berdua saat ini? Kita viralin aja yuk Apa kabar Chef? Apa kabarnya? Alhamdulillah Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Chef pertama yang harus kami tanyakan Ini adalah kebenarannya sendiri ya Tentang berita yang sekarang ini sedang berada luas tentang kondisinya Mas Geri Apakah betul beliau saat ini sedang menghadapi kanker hati? Tadi pagi Iskak telpon saya pribadi setengah 8 pagi Iskak itu istri dari istrinya Mas Aryo untuk mendiagnosa kita Memberikan informasi tentang seriosis hati terlalu jauh Jadi masih perlu ada beberapa tahapan-tahapan untuk kesana Tapi yang jelas memang dia mengalami penurunan fungsi hati Selamat menikmati